1. Tamara mendengarkan kotbah mengenai Efesus 6 ayat 6 yang membahas hati sebagai hamba dalam pelayanan. Namun, ia tidak tahu cara mendapatkannya karena ia sendiri belum pernah melakukan pelayanan. 1. Tamara sendiri memiliki dua teman dari satu gereja yang sama dengannya, yang sudah terlebih dahulu melayani Tuhan. Kedua temannya ini adalah Edward dan Charles. Edward berperan sebagai pemain musik di dalam gereja, dan Charles berperan sebagai kandukter di gereja. Hal inilah yang membuat Tamara penasaran dan melihat bagaimana kedua temannya itu menyikapi pelayanannya. Ternyata, ia menemukan perbedaan antara Charles dan Edward dalam melayani Tuhan. Ia melihat bahwa temannya Charles, setelah menerima persembahan kasih, ia langsung mengantonginya dan pergi. Sedangkan Edward, setelah menerima persembahan kasih, ia langsung memasukkan persembahan kasih itu ke kantong persembahan. Karena apa yang dilihatnya, Tamara pun datang menghampiri Edward dan Charles dan bertanya mengenai pelayanan. Terima kasih telah menonton. Ternyata, banyak perspektif tentang pelayanan sesungguhnya kepada Tuhan. Lalu, bagaimana kamu menemukan jawabannya ya? Jangan, Kak. Selamat hari minggu ya. Selamat hari minggu. Jangan lupa datang ya, Kak. Dari minggu depan, anak-anak. Yang mana, tentang apa? Aku hambamu. Pas banget. Makasih ya. Iya, sama-sama. Yeay, aku bisa menemukan jawabannya di kebaktian bulanan yang bertema Allah-Hanamu, jadi gak salah. Mau tahu pelayanan yang baik dan benar itu seperti apa? Temukan jawabannya di kebaktian bulanan Aposo, hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, di rumah Indah dan Indri Sagala. Jangan lupa datang ya, see you next.